Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting laptop pada Windows 10 agak laca dan tidak nge-lag tanpa lama-lama langsung saja kita mulai oke, jadi semua cara yang ada di video ini itu cuma 5 dan kelima cara ini itu merupakan hal yang sudah umum jadi mana kita itu harus mengubah ke 5 setting ini guys karena ini sudah paling umum banget dan siapa tahu kalian belum nge-setting ya atau mengubah pengaturan pada laptop kalian, terutama di Windows 10 kalian nah jadi kita langsung saja, jadi yang pertama itu adalah mengubah settingan power plant nah kalau kalian tahu power plant itu defaultnya dia ini memakai balance dan disini gue sarankan untuk kalian memakai high performance jadi cara mengubahnya disini kalian tinggal cari di menu pencarian Windows ketik control panel seperti ini, lalu kalian pilih control panel kemudian di control panel di kanan pojok atas di menu pencarian control panel kalian tinggal ketik aja power plant lalu kalian pilih power option yang paling atas kemudian kalau semisal kalian tidak menemukan yang namanya high performance kalian bisa buat untuk power plantnya guys caranya kalian tinggal di sebelah kiri sini kalian tinggal klik create a power plant yang ini kemudian disini kalian pilih yang high performance kemudian kalian namakan sesuai dengan keinginan kalian contoh disini gue bakal namakan contoh misalkan high jika sudah kalian bisa klik next kemudian kalian bisa langsung create nah jadi sekarang kalian sudah memiliki yang namanya high performance nah kalau kalian lihat disini kalau kalian tidak mengubah ya untuk power plant nanti dia bakal pakainya yang balance terus ya dimana balance ini kurang the best makanya dari itu kita harus pakai yang high performance nah jika sudah selesai untuk power plantnya ini kalian bisa close kemudian yang kedua disini kita perlu mengubah yang namanya number of processor pada windows 10 kita caranya kalian tinggal cari di menu pencarian windows ketik yang namanya msconfig ketik msconfig jadi seperti ini ya msconfig lalu kalian pilih yang paling atas yaitu system configuration kemudian kalian pergi ke menu boot lalu kalian klik advance option lalu kalian jangan lupa untuk centang number of processor kemudian kalian pilih untuk angkanya itu yang paling terbesar contoh misal disini gue cuma mentoknya sampai 2 yaudah gue bakal pilih 2 tapi kalau kalian ada yang lebih dari 2 nah kalian pokoknya pilih angka yang paling besar guys jika sudah kalian bisa klik ok apply dan ok lalu kalian pilih exit veto try start kemudian yang ketiga disini kita harus mematikan yang namanya notifikasi dan efek transparan pada windows 10 caranya kalian silahkan buka settings kemudian di settings kalian pergi ke system kemudian kalian pergi ke notification and action nah kemudian di bagian notification disini saran dari gue kalian biarin on saja atau nyala nah yang gue maksud itu kalian cukup matiin ini aja guys yang ini disini kan dibawahnya ada beberapa kotak ya ada 6 kotak nah kalian bisa matiin ini aja guys yang kotak pertama ini kotak kedua kotak keempat kotak kelima dan kotak keenam dan untuk yang kotak yang ketiga yang allow notification to play sound ini kalian centang kemudian di paling bawah disini kalian bisa pilih untuk masalah apa namanya untuk notifikasi pada aplikasi yang kalian punya gitu nah kemudian kalau sudah kalian bisa balik lagi ke home lalu kalian pergi ke personalization lalu kalian pergi ke colors kemudian kalian mematikan efek transparan atau transparency effect jadi ubah untuk opsi transparency effect dari on menjadi off seperti ini atau mati nah jika sudah selesai settingsnya bisa kalian close kemudian yang keempat disini adalah menghapus file sampah nah file sampah ini bisa menyebabkan windows kita itu atau laptop kita itu semakin lemot guys atau semakin nge-lag karena banyaknya file sampah yang menumpuk nah jadi disini kita bakal hapus cara mencari file sampahnya disini kalian tinggal cari di menu pencarian windows ketik yang namanya run lalu kalian pilih run yang paling atas kemudian disini kalian tinggal ketik aja time jika sudah klik ok kemudian kalian hapus semua yang ada disini guys entah file atau folder ya karena semua yang ada disini itu sampah dan kebetulan disini gue udah gak ada jadi kalian silahkan pilih semuanya lalu klik kanan pilih delete kalau sudah file explorernya kalian bisa close lalu kalian buka runnya lagi buka runnya lagi nah kali ini kita akan ketik percent time percent jika sudah klik ok nah kemudian semua yang ada disini itu juga kalian hapus entah file atau folder apapun itu caranya kalian tinggal pilih semuanya lalu klik kanan pilih delete nah nanti bakal langsung jadi kosong jika sudah file explorernya kalian bisa close lalu kalian buka runnya sekali lagi kalian buka runnya sekali lagi seperti ini lalu kali ini kita bakal ketik prefetch jika sudah klik ok nah ini semua file yang ada di prefetch ini kalian hapus semuanya caranya kalian tinggal pilih semuanya seperti ini lalu klik kanan pilih delete lalu kalau muncul seperti ini kalian bisa centang lalu skip kemudian kalau sudah selesai kalian bisa pergi ke drive c kalian atau drive dimana windows kalian install lalu ke windows lalu ke software distribution ini software distribution kemudian ke download kemudian kalian hapus semua yang ada disini caranya kalian tinggal pilih semuanya lalu klik kanan pilih delete dan sudah selesai kemudian jangan lupa kalian mengkosongkan yang namanya recycle bin karena kalau kalian tidak kosongin berarti sama aja file sampahnya masih menumpuk caranya kalian tiga klik karena pada recycle bin yang ada di desktop kalian lalu pilih empty recycle bin lalu klik yes dan sekarang sudah hilang untuk sampahnya guys kemudian selanjutnya disini kalian silahkan buka command prompt atau cmd jadi cari di menu pencari windows ketik cmd lalu kalian buka dengan cara run as administrator kemudian disini kalian silahkan ketik aja ini yaitu cd garis miring lalu enter lalu kalian ketikan lagi komennya del spasi bintang titik log spasi garis miring a spasi garis miring s spasi garis miring q dan spasi garis miring f jika sudah kalian tinggal klik ok kemudian kalian tinggal tunggu sampai proses penghapusan file lognya ini selesai nah jika sudah selesai kalian bisa tutup untuk command promptnya nah kemudian cara yang kelima yang terakhir itu kita perlu setting yang namanya service jadi kalian silahkan cari di menu pencarian windows kalian tinggal ketik service seperti ini lalu kalian pilih service yang paling atas kemudian disini kalian silahkan cari service yang namanya itu sysmain atau superfetch jadi kalian tinggal cari dulu aja sysmain atau kalau gak ada berarti namanya superfetch nah ini ya sysmain jadi gue bakal kasih tau terlebih dahulu kalau semisal laptop yang kalian pakai itu sudah memakai ssd atau ssd nvmi m.2 untuk service sysmain atau superfetch yang satu ini kalian jangan matiin guys cukup dibiarkan nyala saja yaitu running lalu otomatik kemudian kalau laptop kalian masih pakai hard disk drive atau hdd untuk service sysmain atau superfetch yang satu ini bisa kalian matikan cara matinya kalian tinggal klik kanan pilih properties lalu kalian bisa ubah tipenya ke disabled lalu kalau statusnya masih running kalian bisa klik stop lalu klik apply dan ok jadi seperti itu kalau sudah selesai semua kalian bisa langsung restart laptop kalian nah bagi kalian yang penasaran untuk versi full cara setting laptop pada windows 10 kalian bisa tonton di video ini karena di video tersebut sudah lengkap banget ya versi fullnya kalau kalian mau karena untuk video ini itu cuman apa namanya cara umum saja nah cara umumnya itu cuman ada 5 ya kalau versi fullnya itu ada lebih dari 5 cara ya oke oke jadi video tentang cara setting laptop pada windows 10 akan lancar dan tidak nge-like sampai di sini dulu semoga video terima kasih jangan lupa subscribe dan like di video ini dan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah subscribe like dan share video ini oke video saya sampai di sini dulu di tunggu next video ya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax